bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian bapak ibu dosen teman-teman tutor mudah-mudahan gabung disini juga kemudian ada ada di mahasiswa yang ini baru 86 ya yang saya sangat mengkhawatirkan mudah-mudahan yang akan datang tak bisa full ya karena sampai 150 ini banyak yang belum gabung saya tidak tahu sebabnya kenapa karena di dalam kuliah umum ini sebelumnya nanti kita akan ada pengantar sedikit untuk menduduk persoalkan proses desain kita sehingga bagian juga menjadi koordinasi benchmarking antar kelas ya seperti itu Nah sebelum saya mulai dengan kuliah umum saya akan menyampaikan bahwa adik-adik semua saya pikir kemarin sudah melakukan evaluasi ASD berbas dengan melihat dari site plan Anda ya walaupun masih sangat kasar site lainnya paling enggak jadi sekarang itu sudah punya site plan kemudian sudah punya rencana tata ruang vertikal horizontal kemudian sudah dilanjutkan kemudian dengan nanti akan mengeksplorasi kebahan masanya sudah agak ketemu gitu begitu kan ya adik-adik halo adik-adik direspon dong mana adik-adiknya ya bener nggak sampai situ nggak udah sampai situ kan ubahan masa kasar begitu sama site lainnya sudah kelihatan kemudian juga apa sebaran tata ruangnya yang sudah di evaluasi dengan tornya propertisai semestinya sudah ketemu enggak walaupun masing grambiang-grambiang masih direterasi ya dengan proses-proses berikutnya nah kemudian mulai saat ini Anda mestinya harus maju kepada langkah untuk memastikan denah-denah yang sudah merupakan integrasi dari berbagai macam aspek nah bagaimana denah-denah itu bisa menjadi fix dan mencerminkan paling yang tidak gambaran secara menyeluruh terintegrasi oleh banyak aspek maka Anda harus melalui suatu proses pemikiran renungan yang mengintegrasikan semua aspek kepentingan untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan efisiensi sebagai sifat dari bangunan komersial ini dan plus juga untuk kepentingan-kepentingan fleksibilitas sebagai bagian dari ciri khas kantor sewa yang memungkinkan penghuninya untuk melakukan adjustment pada pilihan-pilihannya dan juga melihat tren pasar nah dalam konteks demikian bangunan-bangunan komersial dan Anda juga sudah membaca di materinya Pak Handoyo maka pendekatan modular itu menjadi sangat penting bahkan hampir dikatakan wajib gitu ya nah kemudian juga kalau Anda masuk ke MRC di situ Anda ada poin yang mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan poin yang bagus untuk kepentingan sustainability Anda harus menggunakan bahan-bahan prefabrication nah prefabrication itu bisa terjadi jadi kalau Anda mendesain itu bisa dimultiply mulai unit terkecilnya atau unit terbesar sampai seberapa besar itu bisa dibicarakan sehingga pengetahuan rancangan modular itu menjadi syarat yang sangat penting menjadi kompetensi yang sangat penting Anda harus kuasai untuk dapat menyelesaikan proyek ini persoalannya adalah bangunan modular itu prinsipnya seperti apa dan apakah itu bisa juga menghasilkan desain-desain yang memberikan peluang bagi Anda untuk mengembangkan kreativitas oleh sebab itulah maka pada hari ini kita akan membicarakan satu topik di dalam kuliah umum ini yang berkaitan dengan bagaimana mengintegrasikan semua aspek dalam satu titik hologram yaitu perancangan modular jadi bicara perancangan modular itu filosofinya di situ oke adik-adik semua halo adik-adik semua saya minta di on kan audionya karena saya nggak mau ngomong sendiri melihat gambar Anda ada gambar naik vispa gambar senyum cerah ceria gambar lagi ngapain lagi mojok di situ saya nggak mau dibuka semua audionya itu bagian dari etika untuk kuliah kalau dosen yang membuka Anda harus membuka kecuali kalau Anda nggak punya pulsa atau ada masalah teknis nggak usah diulang-ulang ya jadi saya pikir itu etika kalaupun Anda mau menutup wajah Anda tutup tapi matanya kelihatan nggak apa-apa tapi Anda buka audionya oke saya sudah sampaikan berulang-ulang ya karena itu bagian dari etika ya sekarang itu Anda harus punya pengetahuan etika bagaimana berdaring itu ya di situ itu oke saya sudah sampaikan Rasulullah itu kalau berbicara kepada orang wajahnya itu dihadapan pada orang yang berbicara maka Anda itu begitu dosenya membuka audio mesti Anda buka nggak usah disuruh ya tahu saya pikir alasan pulsa nanti kita cek deh apa betul apa enggak itu ya oke jadi kalau sudah niatnya kuliah hati itu ya semua siapkan diri Anda tidak sambil nyetir sambil ini dan seterusnya halo respon dong saya ingin Anda merespon dengan tepuk tangan mana ini nggak ada tepuk tangannya Mas Rafli kamu ngapain Mbak Febi kenapa nggak buka Mbak Febti Mbak Pemas kamu nggak buka penambah Mas Muhammad Faid Rehyan kamu kenapa masalah jaringan Mbak Umi Hanik Seesa Putri kenapa nggak membuka Halo jaringan jaringan oke yang nggak ada jaringan tolong dibuka oke Muhammad Rizky Ramadhan kenapa Anda nggak membuka kok namanya mirip dengan anak saya ya nama anak saya Rizky Muhammad Ramadhan cuma dibalik dok ya halo Mas buka semua ini saya lihat nih kalau Anda nggak membuka nih nanda virus nah ini saya lagi perjalanan kurang stabil nah ini sudah saya sampaikan sudah tahu jadwalnya kok mengadakan perjalanan ya jadi kayaknya kuliah untuk samben ya kecuali kalau ada sesuatu dan lain hal darurat itu silahkan ya tapi kalau sudah waktunya kuliah ya disiapkan untuk kuliah halo semuanya kok nggak jawab ya gimana sepakat enggak ya Bu ya harusnya gitu ya itu ya sorry ya dia sorry ya Mbak Mas karena itu bagian dari etika yang saya agak gemes karena harus mengulang-ulang oke jadi saya ingin besok lagi tidak seperti itu eh eh apa ya nggak usah malu-malu nggak usah merat apa ya nggak usah harus dimasuk-masuk di depan disuruh masuk dimasuk udah buka gitu seperti itu oke gitu ya Mbak Mas ya mohon maaf ya saya agak gimana gitu mohon maaf ya oke boleh saya memulai oke saya akan memulai apa yang menjadi tugas saya disini mudah-mudahan sudah bisa dilihat semua masih loading masih loading ya oke sudah sudah oke terima kasih hari ini kuliah umumnya materinya adalah integrated building yang ini sebenarnya merupakan SPC yang bobotnya tinggi sehingga nanti di dalam proses laporan perancangan Anda harus ada laporan khusus tentang integrated kompetensi yang salah satunya ditunjukkan dengan analisis penetapan modul Anda dan bagaimana modul itu mengantar Anda protok pada proses desain nanti kita akan lihat bagaimana sebuah perancangan berbasis modular pun akan menghasilkan desain yang juga menyenangkan ya oke jadi kita akan berbicara tentang perancangan bangunan modular sebagai strategi untuk integrasi sistem bangunan ya mengapa karena memang integrasi sistem bangunan adalah hal yang harus terjadi pada sebuah desain bangunan ya apalagi itu menjadi sangat kritis ketika bangunan itu sudah pada posisi high-performance building maka dalam konteks seperti itu kemampuan untuk melakukan integrasi sistem bangunan menjadi sangat penting dan itu di dalam perkuliahan kita di UI integrasi bangunan ini menjadi sangat penting dan menjadi SPC yang dominan khususnya menjadi amanah dari mata kuliah ini sehingga Anda harus betul-betul cermati dan aplikasikan dalam desain nah outline-nya apa yang akan kita bicarakan kita akan bicarakan empat hal pertama apakah perancangan bangunan modular itu mengapa perancangan bangunan modular bagaimana perancangan bangunan modular dan contohnya sekarang saya akan mulai dengan apakah perancangan bangunan modular itu perancangan bangunan modular itu kita memang sering melihat gambar seperti ini ya berarti ada satu modul-modul kemudian ditata seperti itu apakah itu atau dan harus dalam modul seperti itu mari kita lihat pada prinsipnya perancangan bangunan modular itu adalah sebuah perancangan bangunan yang berbasis pada sistem koordinasi modular jadi prinsipnya bekerja berbasis pada sistem koordinasi modular di dalam perancangannya dan juga di dalam konstruksi bangunannya jadi tidak hanya di dalam proses mendesainnya tapi juga di dalam konstruksi bangunannya jadi apalagi yang akan meng tadi menggunakan pendekatan di bangunan-bangunan bahan-bahan dengan bahan prefabrication dan seterusnya maka unit-unit perancangan modularnya harus harus terjadi sebagai awal untuk bisa mengkonstruksikan secara modular kemudian merupakan upaya perancangan dengan rangkaian elemen-elemen pembentuk ruang yang ukurannya jarak serta dimensinya ditentukan secara tertentu dengan presisi berdasarkan aspek yang harus diintegrasikan nah nanti kita lihat apa yang harus diintegrasikan nah sejarahnya seperti apa sebenarnya ini sudah mulai di apa ya di tahun 1800 ya perancangan seperti ini di selandia baru kemudian 1840 di Australia kemudian Thomas Edison membuat apa mengembangkan teknik dan mesin untuk membuat dinding lantai dan seterusnya tapi sayang itu tidak berkembang karena mungkin pada saat itu belum apa ya ide itu terlalu maju untuk zamannya sehingga manufakturnya tidak bisa berjalan dan bangkrut dan kemudian berkembang dengan suatu teknik-teknik tertentu ya bahkan kalau anda kenal Walter Gropius ya arsitek Jerman Amerika itu juga dia sudah bekerja sama yang pada akhir nanti ternyata ketika di idenya itu ketika dikembangkan juga belum bisa berjalan pada saat itu namun sekarang kita bisa melihat semua itu adalah prefabrikasi bahkan jalan layang LRT semua sudah moduler ya seperti itu nah sekarang pertanyaannya mengapa harus perancangan bangunan moduler pertama adalah untuk kepentingan integrasi sistem bangunan sehingga performa bangunan dapat tercapai secara efisien dan efektif ya jadi kita ketahui bahwa apa yang harus kita pertimbangkan di bangunan kita itu banyak dimensinya apalagi setiap dimensi tadi mempunyai variable parameter untuk performance design Anda nah begitu banyaknya aspek yang harus diselesaikan maka dia harus diintegrasikan dengan cara yang cerdik bagaimana itu bisa cerdik maka kita menggunakan perancangan bangunan moduler agar selamat menikmati semuanya itu bisa tercapai secara efektif dan efisien begitu kita tuh diskonek nih segini Iya Bapak Oke ya kita tunggu aja maaf ya ini saya dari tadi pagi memang agak kurang saya mulai lagi jih mudah-mudahan saya mulai lagi tadi sampai mana ya sampai sini kayaknya betulkah Bapak Ibu sampai sini jih saya mulai lagi halo iya jadi untuk kepenting untuk kepentingan bangunan komersial kita tidak bisa walaupun kita punya tim yang kuat di dalam prediksi pasar dan seterusnya tapi kenyataannya nanti di pasar seperti apa berapa prosen tenans itu akan masuk dan seterusnya kita tidak bisa memastikan sehingga mungkin saja untuk operasionalnya bangunannya itu belum tentu sama persis dengan asumsi store kita nah untuk itu maka kita harus menyiapkan fleksibilitas sebaik mungkin kepada klien agar nanti kalau ada perubahan-perubahan proporsi tentang siapa yang menyewa dan seterusnya itu menjadi tidak masalah itulah kepentingan fleksibilitas di dalam bangunan komersial termasuk juga ketika orang menyewa di dalamnya dia bisa juga mempunyai fleksibilitas sesuai dengan karakteristik kantor yang menyewa di situ sehingga itulah tujuan daripada perancangan bangunan modular di salah satu untuk mengintegrasikan banyak dimensi di sisi lain dia harus fleksibel itu ciri khas memang bangunan-bangunan dengan tipologi yang harus kita desain nah sebagai komparasi dengan bangunan yang non modular dapat dilihat pada gambar berikut nah ini beberapa sumber saya ambil dari lini masa di internet url-nya sumbernya saya cantumkan di sana saya minta izin kepada beberapa pihak yang saya gunakan slide-nya di sini mudah-mudahan ini menjadi amal Bapak Ibu semua untuk kepentingan edukasi nah ini kita lihat ini modular construction ini stick build construction ini kita lihat stepnya ada dua juga kalau yang modular construction site preparation foundation tapi di sisi lain ada manufaktur ad factory jadi di pabriknya itu disiapkan sendiri tapi kalau untuk yang bangunan yang biasa di situ ada pekerjaan yang blended jadi satu berupa persiapan site kemudian civil engineering foundation dan kita lihat dibandingkan apa yang terjadi di sini ada in pekerjaannya apa instala install plug-in on-site commissioning kalau ini main terjadi setelah dievaluasi ternyata bangunan yang pendekatannya modular dan dikonstruksikan dikonstruksikan secara modular mampu menghemat sampai 25% sampai 50% dalam suahal oleh sebab itulah maka prinsip tool juga mensyaratkan adanya bagian-bagian dari bangunan yang cara menggunakan material-material pabrikasi seperti itu nah ini komparasi yang lain jadi kalau modular itu kualitasnya kualitasnya tinggi karena apa dijamin dengan suatu standar pekerjaan di pabrik yang terkendali ada QC nya yang selalu mengecek ya kalau stick build itu bervariasi harganya tetap pasti sudah diprediksi kemudian ada di sini yang stick build ada risiko pengembengkakan pembiayaan ya karena sangat terlalu oleh iklim dan seterusnya dan seterusnya nah deliverinya pasti kalau yang modular kalau stick build itu bergantung dengan cuaca kalau modular hemat waktu stick build lebih banyak waktu untuk persiapan site kemudian untuk modular dilakukan oleh pekerja pabrik terampil untuk stick build memungkinkan pekerja lokal nah ini juga kelebihan ya sekarang pertanyaannya gimana ya caranya yang modular tapi tidak teriksa lagi ya Iya ibu pekerja lokal itu ya juga tunggal jadi kalau ada apa-apa kita pegang itu halo ya gimana-gimana ini ada sesuatu kah kalau stick build itu yang bertanggung jawab banyak vendor kemudian delivery tunggal dimana saja deliverinya jamak nah ini adalah komparasinya ya di site aktivitasnya minimal sedangkan di stick build aktivitasnya meningkat risiko keselamatannya rendah kalau modular kalau risiko keselamatan tinggi kalau di stick build sedangkan untuk yang modular dokumentasinya menyeluruh karena tanpa dokumentasi yang lengkap kita tidak bisa yakin karena itu nanti harus di harus di di apa harus di instalasi dengan baik saya pikir teman-teman lihat itu ya apa namanya banyak YouTube YouTube ya bagaimana pekerjaan yang seperti modular karena tidak terpresisi akhirnya tidak ketemu gitu ya seperti itu nah dokumen tidak ya dokumen tidak yakin menyeluruh kemudian ini yang ini kalau ini Pak Anu ya ini akan iklan iklan sedikit nggak saya bacakan nah kemudian pertanyaannya apa hubungannya performance based design dengan modular system performance based design itu adalah pendekatan design yang berbasis pada pemenuhan janji kinerja nah kinerjanya itu kita tahu dimensinya banyak sehingga dia dalam posisi high performance building nah high performance building itu syaratnya diselesaikan dengan integrated team process dan integrated design approach nah untuk bisa melakukan itu maka high performance building ini akan diselesaikan salah satu strateginya dengan pendekatan modular jadi performance based design itu memang sangat relevan dengan perancangan modular oleh sebab ini ini menjadi hal yang sangat penting dan dalam kenyataannya juga anda besok dengan pengetahuan ini akan sangat penting untuk waktu anda bekerja nah integrasi itu meliputi apa saja yang pertama jelas meliputi aspek tata ruang yang berhubungan dengan fungsi utility utilitas guna aspek guna kemudian yang berkaitan dengan struktur infrastruktur dan bahan bangunan ya oke kemudian untuk kepentingan PBD integrasi seluruh indikator menjadi kriteria design PBD jadi kalau yang atas itu adalah modular generic kalau yang PBD yang kebawah itu ya jadi misalnya oh kalau untuk kepentingan nanti disampaikan nanti aja ya nanti di belakang nanti kita akan lihat maksudnya di mana kemudian sistem modul juga berhubungan dengan venusitas jadi jangan dibayangkan modul itu hubungannya dengan yang utilitas dan firmitas tapi untuk venusitas pun ya misalnya salah satunya unity dalam konteks tertentu kita ketika kita harus membangun dengan kekinian di dalam setting setting bangunan yang heritage misalnya mungkin kita tidak bisa sama persis tetapi dengan adanya modular itu dan kita ambil modul itu dengan melihat dari esensi modul unit-unit di sekitar kita maka dengan sendirinya itu kita akan membentuk suatu sistem unit di antara sistem lingkungan yang ada di kita jadi sistem modul itu juga bisa menjadi bagian untuk unit di dalam kaitan itu ya kemudian lagi mudah-mudahan nggak putus nanti kalau putus jadi ulang mohon maaf bapak ibu sekalian yang selanjutnya adalah bagaimana perancangan bangunan modular hilang ya suaranya atau di tempat saya yang hilang iya hilang yang sudah jadi sudah watch sekarang buahnya itu banyak sekali nanti ada bapak ibu maaf sekali ini saya busuk ini mungkin kameranya bisa di ofkan saja ya di ofkan aja ya oke ya 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 oke saya mulai sampai mana lagi ya oke sampai sini ya bapak ibu sekalian ya haunya ya haunya pakai S&I ini nah bagaimana caranya maka kita mulai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang menjadi dasar koordinasi modular yang pertama ukuran arah horizontal dan vertikal bangunan atau rumah dan gedung harus berdasarkan multimodul ke arah vertikal ke atas atau ke sampingnya kita harus punya nah pertanyaannya modulnya kayak apa itu kan jadi pertanyaan nah sekarang kita masuk ini misalnya ini contohnya ya jadi ada modul yang mengat yang membantu gitu ya tidak mengatur masalah nanti mau yang yang podiumnya mau dua dua unit apa dua unit vertikal kemudian yang lantai atasnya satu satu per satu modul itu tuh masalah sikap desain tapi paling tidak kita punya kemudian ukuran komponen elemen dan bangunan rumah dan gedung itu mengikuti ketentuan dalam standar mengenai koordinasi modular ya jadi cara mengikutinya juga bukan berarti kemudian sama persis seperti gambar yang kiri misalnya oh oh trafenya sama kemudian jendelanya sama tidak seperti itu bisa yang kanan ini yang kanan jadi tetap saja kita bisa melahirkan visual visual yang kreatif ya dengan cara-cara di dalam otak kiri kita berbasis pada standar koordinasi modular otak kanan kita bagaimana kita memanifestasikan modul itu di dalam sentuhan akhir nah ini contoh misalnya ini contoh ya ini ada yang unit terkecil ada ke atas besar dan seterusnya ya seperti ini jadi ini ini contoh aja cara melihatnya ini misalnya tentang eh mungkin kita memikirkan Oh kalau jendelanya sekian nanti ada ada apa namanya ada lebar kolom maka kira-kira unit jendelanya berapa ya gitu dan seterusnya kemudian ketinggian jendela setelah dikurangi parapet dikurangi balok dan seterusnya untuk kepentingan ottv dan seterusnya jadi kita bisa tahu ya seperti itu ukuran komponen elemen dan bangunan rumah dan gedung mengikuti ketentuan dalam standar mengenai koordinasi modular ukuran-ukuran berguna dari setiap produk komponen dan elemen bangunan non-struktural harus memungkinkan penggantian komponen atau elemen bangunan dengan jenis lainnya seperti contoh ini seperti ini jadi kuncinya apa kuncinya kita harus punya data yang lengkap tentang variasi bahan yang akan kita gunakan Oh kalau kita akan menggunakan material ini misalnya dia adalah 60 kali 30 sedangkan yang lainnya 240 kali 60 masuk itu bisa digantikan dengan unit terkencil 30 misalnya itu bisa saling menggantikan yang non-strukturalnya seperti itu nah itulah seni kita tahu dengan bahagia itu adalah memilih bahagia dikoordinasikan kan jadi terkecilnya tiga puluhan 240 lah kalau ada 50 gimana bahan ya seperti itu saya lanjutkan wah ini ada peringatan lagi nih ada peringatan anstabil lagi nih mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa memenuhi yang melihat ya hanya ini lu yaudah tapi suaranya putus-putus aja Bu Oh ya soalnya kameranya itu karena nggak dihidupin jadi saya nggak tahu kalau kalau saya lagi hilang oke ya jadi diberitahu ya kalau hilang Bu hilang gitu ya oke nah substitusi elemen dan komponen jadi bisa substitusi elemen dan komponen itu bisa paling kecil jendela traf atau trafi satu trafi satu kolom atau dua kolom dan seterusnya atau per sharing wall misalnya dan kemarin kan sudah yang resist misalnya kan antara trafi untuk rigid framenya samar sama sharing wallnya kayak mesinnya ya kelipatannya atau agar bisa klop gitu nah maju mundurnya pun walaupun agak nongol dan seterusnya kan harus dibuat klop gitu atau unit terkecilnya bisa saja komponen ruang ini kalau apartemen ya tapi kalau rental office ya ya mesinnya menyesuaikan begitu nah oleh sebab itu Anda betul-betul harus mampu menemukan mungkin Anda masih ingat ya dulu di SD itu ada mata pelajaran matematika KPK ya seperti itu pada saat itu aning ngapain ya cukup ngapain ya saya belajar ini gitu ya tapi setelah saya masuk di arsitektur Oh ternyata gunanya itu untuk latihan eksersis menemukan modul ya seperti itu nah kemudian ini substitusi pada variasi bentuk ya jadi bisa tetap dimasukkan walaupun bentuknya lengkung ya kita cari gimana caranya agar nanti juring-juringnya itu pun bisa masuk gitu loh kita ketika bentuk lengkung itu bisa masuk itu pencarian ukuran dasar memungkinkan substitusi variasi bentuk yang berbeda pada aksen-aksen bangunan itu mungkin dilakukan nah ini saya masukkan yang ini saya sekarang saya mau sampaikan tadi saya sampaikan untuk yang performance-based design itu maksudnya gimana disini kritisnya di mana disini contoh ya ketika kita mau menentukan pola plafon maka kita harus tahu dulu apa radius lampunya satu lampu bisa meng-cover berapa square feet berapa meter persegi di pencahayaan sudah diajari kemudian juga radius loudspeaker radius sprinkler sprinkler itu ada yang hazard level tinggi rendah sedang itu kan ada pilihan-pilihan radius sprinkler nya itu harus dicari sehingga Anda harus punya misalnya Oh ternyata untuk kepentingan pencahayaan itu saya pikir saya sering ngasih contoh kasus ini di di mata kuliah di bawah di semester 23 mudah-mudahan masih ingat ya sekarang dipakai jadi misalnya gini Oh ini modul untuk lampu tetapi modul untuk loudspeaker nya empat kalinya ini tahu ini berapa itu kan dihitung tahu hitungannya ya setelah Anda desain Anda tahu satu lampu mampu menampung berapa nah kalau ini loudspeaker disini kemudian kalau untuk misalnya eh apa apa sih Sprintler misalnya berapa kalinya empat kalinya gambarnya nggak proporsional ini salah ya nah sehingga nanti Anda tahu kalau begitu saya memilih yang berapaan jadi setiap ini ada empat titik lampu ada empat loudspeaker ada satu splinker itu saat tidak bisa lihat modul terkecil modul di tengahnya modul ini ini pun nanti harus disamakan ini adalah modul infrastruktur nanti kita membuat modul yang berhubungan dengan fungsi yang nanti dikaitkan juga dengan plafonnya ini juga menentukan plafonnya harus dipikirkan jadi waktu Anda menentukan rencana plafon Anda harus tahu untuk modul pencahayaannya berapa ya agar saya bisa 300 loop itu masuk dengan ketigian sekian kemudian loudspeaker nya sprinkler nya untuk keselamatan disitu Anda menentukan sprinkler nya ini level hazard yang mana nah itu dikomposisikan Anda menghasilkan sebuah komposisi yang nanti kalau di plottingkan di plafon itu tidak belang-belonteng ada polanya kan nggak enak sekali ya tiba-tiba disini ada keluar splinker di sebelah sini tidak ada pola yang bagus walaupun nanti tetap penghuni ruang boleh punya kebebasan untuk merancang plafonnya untuk aksen dia tapi pola dasarnya kan kita harus sudah tahu seperti itu plafon menjadi sangat penting untuk rental office karena Anda tidak bisa mengandalkan dinding karena dindingnya bergerak sehingga semua itu keluar dari lantai dan juga kalau amistia Misalnya Anda mendidihnya mau seperti apa. Ketika Anda pelak yang sparing untuk diambil jaringan-jaringan dasar. Dan dasarnya kita teruskan. Kemudian, ini contohnya, traffic-trafficnya ini juga harus analisis modulnya harus dilakukan. Ini contoh bagaimana dalam meng-assembly pun seperti ini. Jadi tidak harus satu arah. Bisa dua arah. Dan kadang-kadang antara arah satu dengan arah lain jaraknya tidak harus sama. Seperti ini. Jadi bisa di-assembly secara struktural itu dengan beberapa macam dimensi. Ini juga sama. Jadi arah horizontal vertikal tidak harus sama tetapi modular. Jadi Anda bisa membuat acuannya. Modularnya bisa garis, bisa dalam bentuk ruang, bisa dalam bentuk panjang. Silahkan. Bisa satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Silahkan. Multimodul dapat berbeda untuk tiap-tiap arah, tiga arah itu. Jadi tidak harus sama. Ini jadi ya sudah saya sampaikan. Tidak harus sama. Sehingga tidak ada alasan untuk, wah nanti kalau modul itu seluarnya kotak-kotak. Berarti Anda belum menyeimbangkan antara pikiran rasional, sistematik, logik kotak kiri dengan kreativitas otak kanan. Nah ini contoh yang pada saat itu sangat spektakuler. Megastruktur modular prefabrication oleh Musi Shafdi. Habitat 67 dibangun untuk SQ-1967 sudah lama sekali. Jadi ini di Jepang ya ada semacam stand. Dia mengembangkan gaya arsitektur metabolisme yang berfokus pada fleksibilitas, modularity, dan konsep unit yang dapat dipertukarkan seperti artigram. Pavilion-nya Kodak Rikoh, namanya Rikoh ya, bacaannya itu di pameran dan buka bisa dipertukarkan. Ini juga menara kapsulnya Nagakin tahun 1972. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru lama. Jadi ya itu ya itu ya mau enggak mau kita, ya bisalah gitu ya harusnya. Ini podiumnya, kemudian ini towernya, seperti itu. Seperti ini, paket ya ini. Kemudian ukur, jadi unit-unitnya boleh ya tadi. Ukuran sambungan antar komponen dan ukuran penampang komponen dan elemen baik struktural maupun non-struktural tidak harus modular. Dalam beberapa hal diperbolehkan adanya penyelah dari suatu jaringan modular dan ukuran penyelah. Jadi mungkin ya, seperti ini misalnya. Ini mungkin ada parapet-parapetnya, tapi ada tambahan-tambahan yang tidak modular begitu. Jadi adalah mungkin. Ini kita bisa lihat, ini yang bagian bawah itu dua modul. Tapi ada beberapa yang tidak modular tiba-tiba. Mungkin saja ya, karena mungkin lebih efisien seperti itu untuk mencapai misalnya untuk koridor dual-loaded gitu kan. Ya, sehingga nanti kalau harus 888 kan ya boros untuk koridor, sehingga 828 gitu. Jadi maksudnya begitu, diselah seperti itu. Jadi boleh diselah dan modul itu boleh dimainkan-mainkan, jadi tidak ada alasan. Ini contoh tiba-tiba menyelah dengan bentuk lengkung dan seterusnya. Terima kasih. 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 ini belum belum yang ada sela-sela dibu ini yang ada lengkung tadi Oh iya ini ya ya jadi kita bisa membuat penyelat diantara banyak apa rutin apa replika itu termasuk ini tadi saya sampaikan ini ya sudah hilang ya saya di sini ya dulu ya lebih tersebut ini 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 kan ini penyela juga ini penyela Anda mungkin punya apa taman-taman gitu kan itu jadi penyela nanti kemudian dibawah juga ada dua dua mesin dua dua modul gitu atau ini modulnya lain penyelanya karena ada hitungan tertentu dari Anda dan seterusnya jadi itu mungkin sekali jadi dimungkinkan kemudian ini juga nah ini juga tadi kalau harus misalnya bentangnya 8 8 8 rafinya 8 8 ya enggak efisien dong jalan 8 meter boros banget sehingga mungkin hanya dua jadi 828 ya boleh aja jarak antar elemen bangunan struktural atau komponen bangunan struktural harus modular dapat dipilih sumbu ke sumbu atau jarak bersih jadi silakan tidak harus tidak jadi bisa jarak anjar as kolom atau jarak bersih silakan disilakan dimanfaatkan analisis modul arah vertikal juga harus dilakukan ya seperti ini di gambar bisa dilihat jadi analisis jadi misalnya Oh ini untuk ini ini nanti untuk kepentingan apa agar tidak apa bukaan tidak tidak terganggu bidang kerjanya ada para petnya para petnya berapa kemudian ada bukaan dinding ada tinggi balok maka ada yang lainnya aku ada ruang misalnya ini harus ada jaringan di sini maka dihitung saja kemudian sampai kita tahu nanti vertikalnya seperti ini modul vertikalnya makanya dihitung dulu sebelum mengetahui modul vertikalnya kita hitung detail ya seperti itu tidak hafalan empat tiga setengah dilihat dulu gitu loh kalau tingginya meja itu 75 berarti kalau ini sekian itu begitu ini begini dan seterusnya maka ya dia tingginya sekian kita harus dianalisis kemudian apabila tinggi penutup lantai ke permukaan bawah plat lantai tidak modular maka tinggi ruangan dapat dibuat modular dengan menurunkan permukaan langit-langit di Terima kasih. Sisi bukaan pada komponen vertikal. Anda lihat kenyamanan, tadi kaitannya misalnya contohnya bagaimana dengan unit satuan untuk pencahayaan, untuk outlet AC, dan yang lain-lain. Keamanan, keselamatan, kaitannya dengan sprinkler, dan seterusnya. Kemudian analisis modul berbasis pasar. Bapak-Ibu sekalian mohon saya direspon. Apakah masih bisa mendengar suara saya? Masih, Ibu. Oke ya, soalnya saya kok sudah ada peringatan tidak stabil. Analisis modul berbasis pasar ini sebenarnya kalau di AADS 3 itu bukan Anda. Terlalu berat. Jadi ada orang sendiri yang ngitung, yang ahlinya. Itu sudah mengitung bahwa pasar yang menguntungkan, luas per meter perseginya yang kecil sekian, yang medium sekian, yang ini sekian. Itu ada orang sendiri yang melakukan analisis. Kemudian diberikan ke Anda, ini loh, bikinnya sekian. Tapi harus ada modul itu. Karena jangan sampai ketika kita mendesain, ketika ditawarkan, orang itu enggak mau ngambil karena dia itu tidak mencerminkan tidak hanya kebutuhan pasar, tapi kemampuan pasar untuk nyewa. Nah itu ada kuda urusannya sendiri, harusnya itu ada ekonomi, jadi bisa ya, seperti itu. Nah kemudian ada modul struktur dan konstruksi. Analisis modul berbasis kekuatan dan keawetan. Kemudian analisis modul berbasis efisiensi dan pasar. Kok ada pasar lagi di sini maksudnya apa? Ya kaitannya dengan nanti kalau kerjasama dengan vendor yang lain, sehingga itu bisa menguntungkan pulangnya gimana, dan seterusnya. Modul infrastruktur, misalnya analisis modul AC, modul pencahayaan, analisis modul fixture keselamatan. Dan misalnya kalau Anda pakai VRF, misalnya, kan ada jangkauan vertikal maksimal berapa? Nah kalau jangkauan vertikal maksimalnya itu dibagi unit satuan terkecilnya, maka harus pas. Kalau sisa sedikit, nanggung. Misalnya ya, misalnya yang vertikal itu sampai 50 meter misalnya jaringannya itu ya. Ya kalau begitu, atau 60 meter. Kalau gitu, kalau saya ngambil 4 meteran, enggak masuk dong sisa. 4 meter, 4x4x4x11 lantai, berarti saya sisa sekian. Oh nanti bisa basement, dan seterusnya itu dihitung. Di analisis. Bahan bangunan, bahan lantai, bahan dinding, bahan plafon, dan seterusnya. Tadi sudah dicantong. Semua di analisis, Anda menemukan modul-modulnya, sub-modulnya. Modul itu diintegrasikan. Analisis ini harus ada di dalam laporan perancangan untuk menunjukkan kompetensi Anda di dalam integrasi desain. Oke, sudah saya sampaikan ya, diadukkan semua. Jadi kalau nanti dicek, mana buktinya Anda sudah mendesain dengan integrasi yang bagus. Ada analisis modulnya. Seperti itu. Dan disintesis ya, atau tidak dijajar-jajar. Nah ini contohnya. Tadi nanti silakan dibaca sendiri, mau koordinasi sistemnya, mau ngapain ini ya. Ada trafik-trafiknya, ada penyelat, trafik-trafik, dan seterusnya. Dan boleh saja, misalnya modulnya struktur di sini, tapi nanti ada melingkar di luarnya, dan seterusnya. Itu ya adalah hal yang mungkin. Ini juga ya bisa dilihat. Silakan dibaca sendiri. Nah kemudian, ini contoh analisis yang pertama, modul fungsional, operasional, dan produksi ya. Misalnya ini contoh Anda harus menganalisis kira-kira layout furniture-nya berapa yang enak. Kemudian analisis furniture dibandingkan dengan yang lainnya gimana. Analisis gerak-pergerakan. Ini kan standar sekali ya. Dan nanti misalnya Anda membayangkan itu kalau mau dimasuki core untuk elevator, lobby elevator, standarnya berapa sih? Jadi matching apa enggak gitu loh. Seperti itu, silakan ya. Gerak-pergerakan sirkulasi sekundernya seperti apa? Saya pikir Anda tahu apa sirkulasi primer, apakah tahu sirkulasi sekunder? Sirkulasi primer kan sudah dibatasi, tidak boleh lebih dari sekian persen. Itu kan sirkulasi di level primernya ya. Tapi di dalam ruangan itu Anda pelajari sirkulasi sekundernya sehingga Anda memungkinkan mendapatkan konfigurasi yang bagus. Ini konfigurasi modul kerja. Anda silakan, Anda mau yang mana? Anda cari, kemudian Anda kembangkan konfigurasi itu. Perhatikan tipe-tipe yang akan dikembangkan. Silakan Anda, sudah ada yang menganalisis. Di materinya Pak Andoyo itu sudah banyak. Sudah ada jenis-jenis tipe meja kerjanya seperti apa. Kemudian Anda juga harus cek tentang data tentang aspek ekonomi. Jadi yang menguntungkan misalnya yang luasnya sekian dan seterusnya itu saja dengan perhitungan yang komplikated. Tidak hanya perhitungan karakter penghuni itu akan minimal membutuhkan berapa luasannya. Tapi kira-kira ini kalau dijual itu mampu enggak orang mau nyewa dan seterusnya. Kemudian dibuat, dikomposisikan seperti ini. Ini ada hitungannya. Anda terima saja yang ditor. Itu dianggap. Dianggap saja seperti itu. Ini Anda bisa lihat, trafik-trafiknya itu matching enggak masuk enggak ini. Jangan-jangan enggak masuk. Itu Anda bisa bayangkan. Jadi yang namanya proses desain itu kan ada convergent, divergent, analisis, sintesis itu jalan. Masalah pelaporannya nanti runtut, itu adalah bagian dari pelaporan. Tapi proses desain kadang-kadang seperti itu. Ini contohnya misalnya. Grid modulnya mau seperti apa. Layoutnya mau seperti apa. Walaupun ini asumsi. Asumsi itu begini. Buka asumsi itu bukan berarti Anda ngawur. Anda harus melakukan. Tapi nanti penyewanya mau ngapain, kita enggak bisa maksakan. Tapi kita paling enggak waktu menentukan modulnya, kira-kira nanti ada alternatif seperti ini. Anda mau seperti ini. Mana ini? Ini workstation-nya seperti ini. Ya silakan. Di-desain. Aduh ini anstabil lagi, mudah-mudahan enggak hilang. Halo, masih bisa melihat gambar saya? Masih ya. Halo. Oke, saya deg-degan. Kemudian superposisikan dan kembangkan alternatif kebahan itu. Silakan. Tentu saja menyesuaikan dengan set-setnya. Nah, perhatikan paket unit, jumlah unit dan tipe, serta fasilitas gerak dan pergerakan cancer, matitor, small, medium, large, itu sudah ada. Nah, ini kombinasinya macam-macam bisa seperti ini. Nah, sekarang yang modul struktur bagaimana? Kemarin kan sudah tahu yang resist dan seterusnya dengan Pujur, dengan Pak Nurkolis. Ya, itu kan Anda sudah main-main itu. Kira-kira, kok kalau segitu kayaknya masih ada merahnya itu. Berarti nanti saya besarkan ya dimensinya. Kalau dimensinya dibesarkan, berarti ada celah itu. Berarti nanti modul trafek untuk bukaannya berapa. Karena kolomnya itu dari resist itu diharus sekian. Kalau saya menggunakan trafek misalnya 6 meteran, saya kurangi misalnya untuk kolom yang shift di resist itu misalnya, misalnya saya ngapur aja 60. Berarti kan saya itu modul untuk trafek bukaannya dengan kelipatan kruwil-kruwil kecilnya itu kan adalah misalnya 6 meter dikurangi 60. 5 meter 40. Nah, itu tuh gimana baginya? Dan dikaitkan juga dengan bagaimana dengan standar, halo, Anda harus kuasai betul standar tentang anatomi tangga darurat kebakaran. Yang ini sangat khusus, di situ ada liftnya, ada macam-macamnya, itu ada, itu juga menjadi analisis modul. Jangan sampai ketika itu dimasukkan enggak, klop, gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini kemudian cara mengembangkannya, kalau kita bicara modul tidak harus kemudian dibayangkan kotak-kotak rigid, seperti yang gambar 1, gambar 2, gambar 3. Bisa gambar 4, bisa gambar 9, bisa gambar 10, bisa menutup untuk tetapkan saya, workstation-nya bentuknya segitiga. Berarti nanti kelipatan modulnya kelipatan segitiga-segitiga. Berarti bentuknya misalnya segi berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Ada yang memanjang, nanti berarti yang tertancil itu segi 6. Atau yang paling kecil segitiga. Yang misalnya sampai tingang itu segitiga bentuknya. Berarti nanti yang medium untuk berapa orang. Yang kelas apa, oh nanti ini kelipatan-kelipatannya. Jadi ini kan, jadi tergantung Anda kreatif apa enggak, gitu loh. Kemudian Anda menemukan unit servicenya seperti ini. Anda bisa lihat tangga daruratnya seperti ini dan seterusnya. Nah ini modul infrastrukturnya tidak hanya sistem, tapi batasan spesifikasi komponen dan elemen yang dipersyaratkan. Nah itu Anda harus punya datanya, misalnya satu outdoor untuk yang VRV, satu outdoor hanya bisa untuk misalnya speknya Anda pakai apa, sehingga bisa untuk misalnya sekian indoor. Dan indoor-nya ini paling jauh. Nah ini kalau Anda punya workstation seperti ini, Anda harus tahu workstation itu kira-kira satu modul berapa, sehingga nanti Anda sudah tahu, Anda analisis, sehingga ini sparing untuk mengeluarkan outlet-outlet ini ada. Jadi ini itu sudah ada, tinggal nanti penyewanya mau apa tinggal buka. Nah itu kalau Anda tidak tahu sistem modulnya, bagaimana Anda yakin? Nah seperti itu. Ini contohnya, ini ada peringatan lagi, unstable, mudah-mudahan masih bisa didegar. Ini misalnya sistem penghawaan buatan dan seterusnya nanti disilahkan dilihat. Kemudian disuperposisikan, cek dengan aksonometri, kemudian Anda cek juga dengan elemen-elemen, dan cek juga dengan, misalnya tadi itu, misalnya trafenya itu tadi, 5 meter 60 cm itu bisa enggak? Kalau untuk dimensi kaca itu gimana? Kalau punya sekian, masuk enggak itu? Dan itu kan harus berhatikan. Nah ini contoh sekarang, saya agak ngebut ya. Contoh ini contoh, ini ada yang modelnya gemuk, ada inner court, terus ini modelnya kantor, misalnya ada yang model meeting seperti ini, ada yang private, ada yang open layout, dan seterusnya. Silahkan Anda kan punya analisis sudah seperti itu. Tapi ini agak bahaya ini karena efisensinya rendah. Ini ada lagi yang mungkin di bagian atas, yang penyewanya yang large, itu penyewa satu lantai. Sehingga ya hanya ada core di tengah, lobby core, dan semua itu yang disewakan. Seperti itu. Nah modul-modul ini ke bawah itu kalau untuk yang modul kecil itu bisa masuk dan ada matching dengan saluran vertikalnya. Ini Anda lihat nih. Jadi ini ada lobby liftnya di tengah, perangkatnya itu satu paket. Ya ini satu, dia penyewaannya empat. Salam satu tower. Nah kalau cuma satu, berarti itu miliknya dia. Kalau separohnya ya silahkan. Jadi ini dianalisis, jadi Anda sudah tahu. Bisa seperti ini. Bisa yang seperti ini, tergantung dari site Anda. Bisa seperti ini, bisa yang seperti ini, seperti ini. Silahkan saja. Tapi perhatikan pemilihan alternatif komposisi dengan stabilitas sistem struktur, rigid frame, bidang geser, dan core-nya diperhatikan. Jadi dibelah-belahnya gimana itu ya. Seperti itu. Hati-hati membuat trafeknya. Jangan sampai trafeknya membuat Anda menghasilkan sistem struktur yang ringkih. Seperti itu. Kalau Pak Nur Koles, Prof Nur itu sukanya yang gemuk. Karena kalau gemuk itu lebih safe. Angka resist, di uji resistnya. Begitu kan. Tapi mungkin Anda karena Anda ingin indoor head and comfort outdoor view-nya bagus, Anda pengennya yang tipis. Mau enggak itu, gimana itu. Nah ini lihat ini komposisinya, keseimbangannya. Jadi misalnya ini trafik-trafik. Kemudian ada penguatnya di bagian ini. Ini mungkin saja untuk menghalangi timur-barat yang panas. Misalnya ini digunakan untuk servis. Di sini yang dimainkan-mainkan. Penempatan core dan seterusnya. Silahkan perhatikan pemilihan alternatif komposisi dengan stabilitas sistem struktur, rigid frame, bidang geser, dan core. Ini selalu saya ulang-ulang. Ini hati-hati. Nah ini contoh berpikir grit dan kesederhanaan, namun tetap kreatif. Ini akan saya sampaikan. Ini contoh. Ini ya, ini ya, apa namanya. Ya kalau mau biasa-biasa saja gini. Tapi Anda bisa begini, yang kanan. Jadi sederhana tapi kreatif bisa. Ini juga. Ini, ini lihat ini. Ini kan cuma segi enam. Tapi dia komposisikan, kreatif. Ini pemenang, ini diribah ya pemenang. Ini juga modular. Tapi dia bisa menemukan modul yang bisa ditempel-tempelkan itu matching semua. Itu yang menjadi unik gitu loh. Nah saya ini, lihat ini. Ini modul. Modular kapsul configuration-nya. Lihat ini. Jadi jangan dibayangkan selalu kotak ya. Itu saya. Lihat nih. Lihat nih. Tidak harus kotak ya. Seperti itu. Makanya analisis, konfigurasi, layout mejanya itu ya jangan kotak gitu. Dan ini mengapa sekarang disampaikan? Karena dianggap side plan Anda kemarin sudah ada bayangan. Kubahan masa sudah ada. Nah tanya sentuhan terakhir. Bu berarti kubahan masa agak bergeser-geser. Ya enggak apa-apa tau. Kotak nanti dari segi lapan kan enggak apa-apa. Tapi kotak itu kan artinya jarak antar ke segara arah sama. Nanti jadinya itu adalah misalnya berbentuk bunga seperti ini. Ya enggak apa-apa. Itu yang namanya desain itu pre-iteratif gitu. Makanya kita itu harus cukup fleksibel. Jangan nanti sudah jadi kotak, pengennya kotak. Terus ya kita ikuti saja pergerakan dari penyelesaian permasalahannya. Oh ternyata kotak jadi bulat dari segi ini. Ikuti saja. Jadi kalau kita alamiah mengikuti proses berpikirnya itu desainnya ya enak. Enggak dipaksa-paksain gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh sudah cinta banget sama segitiga. Enggak mau yang lain-lain gitu. Dipaksa-paksain. Masalahnya dipaksa-paksain itu jadi enggak matching jadinya. Seperti itu kadang-kadang. Ini di Sarda itu juga sering gitu ya. Ini kan Anda sebentar lagi mau Sarda. Ini contohnya ya menemukan modul. Nah sekarang saya mau ngambil. Ini, halo teman-teman semua. Ini adalah materi dari dulu waktu ada kuliah ekspor dari luar dari PT Air Mas Asri. Dari dia menyampaikan tentang Green Office BSD. Saya ingin menyampaikan dan itu pesan beliau. Yaitu yang namanya desain modular itu harus dan yang namanya desain modular itu hasilnya bisa Anda akan mungkin tidak sadar bahwa itu modular. Nah ini saya ingin menyampaikan. Dan ini semua saya mohon izin pada perwakilan PT Air Mas Asri. Saya copy paste, saya cut and glue berdasarkan materi dari PT Air Mas Asri. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bapak-Ibu sekalian. Semata-mata untuk tujuan pembelajaran. Setelah ini semua ini adalah saya potong dari materi beliau. Dari PT Air Mas Asri. Oke saya akan terus. Ini ya. Ini bangunan judulnya adalah Green Office BSD. Ini tahun 2007 arsiteknya PT Air Mas Asri. Ini lokasinya Anda bisa lihat. Ini lokasinya di sini. Oke. Nah ini Anda lihat ini tampilannya. Ini luas perlahan ini projek datangnya. Saya tidak akan bicara ini. Anda lihat. SEO modularnya sudah. Ya. Jadi. Oh ini dua trafik. Ini satu trafik. Dua trafik. Tiga. Tiga. Anda lihat. Karena ingin membuat ruang di tengah. Maka ini ada. Apa ada. Dibuat dua blok. Ada jembatan. Core-nya di sini. Kemudian ini Anda bisa lihat. Dan ini karena sudah dibuat modular. Nanti modul-modulnya diceruk. Dan usilnya keluar. Jadi tiba-tiba ada yang modul gitu. Tiba-tiba diceruk gitu keluar. Yang luknya tentunya seperti ini ya. Kemudian setelah itu dipenges-penges. Itu di tipikal denanya. Strukturnya sama. Strukturnya sama. Tapi karena harus green. Ada taman. Maka dinding non-strukturalnya dimana. 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 Jadi itu adalah pemikiran-pemikiran yang apa namanya. Di dalam aspek apa ya. Untuk kepentingan aspek komersial ya. Itu ya ada timbal baliknya. Seperti itu. Sehingga kita bisa dapat. Mungkin yang ada view-nya ini bisa jadi co-walking-nya. Sehingga ini nanti di sejian ini ada co-walking. Yang nanti kalau orang yang di sini lagi rapat. Mengundang orang luar dia menyewa yang di co-walking. Yang free ini sambil ada tamannya dan seterusnya. Ini lihat di bawahnya ada menyatu. Di basement-nya dan di podium-nya. Tapi di atas tower-nya memisah. Seperti ini. Nah ini modular. Ini ada analisisnya. Kita lihat. Nah jadinya seperti ini. Kalau kita lihat. Kita mungkin enggak tahu ini modularnya dimana. Tapi itu sebenarnya prosesnya ya bermula dari modul itu. Kita bisa lihat di situ ya. Main-mainnya gimana jadi. Nah ini kemudian ya. Jadi mungkin penghubungnya dengan tower. Kita bisa lihat. Terasakan ya. Ini traffic-nya ini dua. Dua lantai ini walaupun naik. Jadi ketika menggal itu ya ada. Ada. Ada satu aturan yang itu sebenarnya akan membentuk unity. Walaupun tentang perentang. Tapi akan membentuk unity. Karena sebenarnya ada satu yang sama di dalamnya. Yaitu modulnya itu. Nah Anda bisa lihat. Walaupun rame tapi tetap Anda rasakan unity-nya. Karena ada satu pengikat modulnya itu. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi. Dan mohon dipraktekan nanti. Dan tetap di laporan Anda harus ada analisis modul yang komprehensif. Itu menunjukkan kemampuan integrasi Anda. Di dalam perancangannya. Menyelesaikan masalah. Selain nanti integrasi yang aspeknya engineering. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Atau pernyataan. Halo. Apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Ini kok cuma 128 ya? Berarti ada yang tidak join ya? Di kuliah umum. Bapak-Ibu sekalian. Kelihatannya ada yang tidak join di kuliah umum. Mudah-mudahan kelas Bapak-Ibu semua bisa efektif gitu untuk join. Mahasiswanya juga join. Kalau mahasiswa saya memang ada beberapa mahasiswa saya yang sudah mengundurkan diri. Jadi tidak full 15 jadi tinggal 12. Mudah-mudahan semua under monitor oleh Bapak-Ibu sekalian. Oke silahkan. Bapak-Ibu mungkin mau nambai atau gimana? Halo. Ada pertanyaan? Ada enggak sih orangnya? Teman-teman tolong dong Anda memberikan simbol apa ya? Orang bongong saja apa orang nangis ya? Ya sudah lah. Antara orang bongong dan nangis silahkan. Atau ketawa dan bongong silahkan. Tolong dong saya mau ngintip. Mau ngintip nih teman-teman. Ada yang ngerespon enggak? Oh ada yang nangis. Nangis ada yang bongong. Pak penghasilannya Pak Haji, Mbak Safira belum ngerespon. Vepti Fajarayu belum ngerespon. Tifa Ikhsanul belum ngerespon. Ada yang tepuk tangan ya. Terima kasih. Itu pada belum ngerespon ya mahasiswanya ya. Jangan-jangan pada enggak ada ya. Ya ini diberikan untuk bekal Anda sehingga sudah tidak ada alasan lagi nanti aspek desainnya, materinya menjadi kurang di dalam keputusan desain. Karena secara pembelajaran sudah diberikan. Ya seperti itu. Silahkan ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada? Sudah jelas? Oke kalau enggak ada saya mau gantian tanya. Siapa yang saya mau tanya? Ahmes Syahda. Ahmes Syahda. Tolong dibuka. Ahmes Syahda di spotlight Mbak Nurul. Ahmes Syahda. Saya mau tanya Mbak Ahmes Syahda. Kira-kira Anda mau pakai modul berapa ya? Gimana Bu? Tadi enggak dengar ya? Ya modul yang seberapa tadi ya? Anda kira-kira modul berapa itu Anda? Kalau di bangunan saya kemungkinan bentuknya masih persegi panjang sih karena masanya juga masih lurus kotak-kotak gitu. Kalau modulnya mungkin berapa ya? Mungkin tiga kali. Kalau per apa namanya? Workspacenya mungkin tiga kali dua atau berapa sih standarnya? Masih belum sampai ke situ sih kalau saya. Jadi Anda waktu mencari analisis modul terkecil perhatikan komposisi antara small, medium, large. Nanti kira-kira untuk tiga orang kan yang kecil itu berapa komposisi. Dan masa bentuk persegi panjang itu belum tentu modulnya nanti persegi panjang. Dan mungkin masa Anda bisa berubah ya. Tadi itu loh yang contoh yang air mas itu loh. Jadi kan bentuk yang seperti itu bisa berbeda sekali di belakang gitu. Jadi jangan memenjarakan diri sendiri dengan putaran pertama gitu loh. Strukturnya tetap sudah diresis mungkin seperti itu. Tapi sentuhan kulitnya bisa dimainkan-mainkan. Bisa kolomnya di luar, di dalamnya, dan seterusnya. Jadi itu sudah saya beri gambaran tadi. Oke. Sekarang yang lain. Pak Acik, mahasiswanya Pak Acik, mohon Pak Acik, diminta untuk menyampaikan Pak Acik. Pak Acik nggak ada yaudah. Prof Nur, Prof Nur mungkin Prof mahasiswanya gimana Prof Nur? Kira-kira gimana ini? Biar aktif. Ayo, 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 ayo. Ini pada tidur semua ini. Iya, tidur kayaknya. Ayo, any question? Please. you are my class? Oh, Pak. Anu ya, IP ya, Pak? Yes, from IP class. Yes. Which one? If not, I will call some of you. Yes, I think I think Prof Nur should ask one of your students. Okay, I will ask Umi. Umi Hani. Hello, where are you? Yes, sir. Yes, please answer. Please answer. Please ask question. Yes, ask question or you tell us about what about the module system in your design or something. It's up to you. Yes, maybe for my in my concept the module design maybe will be divided into three module it's it's because I'm thinking about having the modules for the rental office itself and then the module for the next building unit. so it will be in separated module but will connect to each other something like that. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ini penghasilannya Pak Acik Muhammad Dafa. Ya, ini permisi Ibu ingin bertanya untuk membuat jembatan layang antar tower dalam bentang 20 meter apakah diperlukan struktur khusus? Nah, ini kayaknya yang menjaga Prof Nur ini. Prof Nur atau Pak Supri. Pak Supri ini yang menjawab Pak Supri. Ini termasuk yang masuk kita lebar. Ya, ini menarik ini ya. Tadi kan yang contoh terakhir yang APTA air Mas Asri itu kan membelah. Membelah dulu. Monggo. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya, kalau ada struktur penghubung ya, jembatan penghubung antar tower dengan bentang 20 meter, apakah diperlukan struktur khusus? Ya, jawabannya diperlukan struktur khusus untuk bentang 20 meter. Karena berbeda dengan bentang 3 meter atau 4 meter gitu ya. Yang namanya jembatan ya, penghubung ya, mungkin Anda bisa gunakan. Ini termasuk bentang menengah ya, bentang menengah. 12 sampai 20 meter itu bentang menengah. Di atas 20 meter itu bentang panjang gitu ya. Jadi kalau untuk 20 meter ya, Anda bisa gunakan struktur. Kalau materialnya Anda bisa gunakan saja ya, itu bisa menggunakan struktur rangka misalnya gitu. Kalau menggunakan beton ya, beton yang bisa mementang 20 meter ya, kalau dihitung seperti balok bangunan ya, 1 per 10, 1 per 12 bentang itu cukup lebar ya. Jadi ada nanti H-nya atau ketebalan baloknya bisa sampai 2 meter ya. Saya kira ini nggak efektif. Jadi mungkin nanti harus pakai struktur beton perikas ya, atau praceta itu yang kira-kira bisa mementang sejauh itu ya. Tapi sebaiknya bisa digunakan struktur rangka dengan baik baja profil maupun baja rangka yang teras ya, dua dimensi ya. Saya kira bisa itu. Atau menggunakan struktur rangka ruang sekaligus gitu ya. Ini bisa digunakan untuk mengatasi struktur bentang lebar gitu ya. Nah, di samping panjangnya jembatan, itu juga lebarnya juga berpengaruh ya. Lebarnya seberapa lebar? Apakah juga 20 meter, atau hanya 3 meter untuk sirkulasi saja, atau berapa meter itu juga mempengaruhi. Nanti bisa dibuat konstruksi khusus gitu ya. Saya kira nanti Prof. Nur akan memberikan lebih detail. itu silahkan monggo Prof. Nur ya. Ini sambil ada pertanyaan biar digabung ya Prof. Nur. Terkait bentang lebar, apakah mungkin jika di atas lebar terdapat tower building? Maksudnya gimana ya, apakah di dalam bentang lebar terdapat tower building? Di atasnya mungkin Prof, jadi podiumnya itu, bentangnya lebar gitu kan, terus di atasnya itu tower gitu. Jadi kayak basement itu. Ya, yang pertama adalah bahwa tower dan bentang lebar itu seharusnya dipisah. karena ini bangunan anek ya. Ya. Jadi bangunan anek satu adalah tower, satunya adalah bangunan bentang lebar untuk fasilitas publik itu. Maka memang secara struktural harus dipisah, walaupun denahnya itu bisa mepet. Ya, atau denahnya agak berjarak, tapi dihubungkan dengan selasar atau jembatan kalau itu di lantai 2 atau lantai 3. Jadi itu berbagai kemungkinan. Kalau bentang lebarnya sendiri ditaruh di lantai paling atas tower, itu mungkin juga, cuman bentangannya kan relatif tidak lebar ya, karena tower itu yang kita harapkan bukan bangunan lebar atau gemuk begitu, tapi memang yang kita harapkan adalah agar berbentuk tower, maka dia tidak begitu gemuk supaya sehat badannya. Begitu. musuh kini. Ya, Njimah Ternumun. Mungkin saya bisa mengilustrasikan ya, Prof Nur ya. Jadi yang namanya podium besar di bawah itu tidak harus kalau ini nanti misalnya ada aneknya gitu ya, saya misalnya aneknya yang aneh aja deh. Ada sesuatu gitu di sini, kemudian ini basementnya di sini gitu. Ini secara struktur dia dipisahkan gitu ya, Prof Nur ya. Tapi kelihatannya mungkin kelihatannya mungkin dia itu jadi satu secara form gitu ya. Tapi secara struktur dia harus dipisahkan gitu. Jadi yang bentang lebarnya itu yang aneknya aja. Jangan mempersulit diri sendiri gitu ya, Prof Nur ya. Disederhanakan ya. Betul, betul. Saya juga jadi yang bentang lebar yang aneknya aja. Yang lainnya itu yang biasa-biasa saja. Kalau ada basement, basementnya itu kan bisa jadi fondasi yang aneknya itu. tapi dia kan enggak perlu bentang lebar. Karena yang diminta bentang lebar itu hanya aneksnya. Aneks itu di luar di luar towernya itu. Itu ya, Mas, alu Mas, bisakah menangkap maksudnya. Jadi agak kadang-kadang agak rancu ya untuk podium di bawah itu sekiranya itu harus bentang lebar. Enggak harus. Ada lagi yang mau ditanyakan? saya ingin menambahkan Bu. Jadi kalau memang ada beberapa contoh bangunan yang bentang lebarnya ada di lantai satu atau di lantai bawah gitu ya. Di atasnya tower itu juga ada banyak contoh bangunannya. Mungkin di kuliah subur saya pernah saya sampaikan juga gitu ya. Itu dengan membuat kolom-kolom alih gitu ya. Atau mungkin balok yang cukup besar itu bisa terjadi. Kalau memang terpaksa diperlukan jadi saran dari progenur bagus ya anek dipisahkan tapi kadang-kadang ini setnya terbatas gitu ya. Dengan menambah anek di luar mungkin nanti menghitung koefisien dasar bangunannya jadi lebih luas gitu. Anda ingin menyatukan jadi satu bangunan gitu ya. Bisa saja kemarin dalam kuliah saya bisa di bawah bisa di tengah bisa di atas gitu. Tapi memang saran khusus mata kuliah ini Anda bisa ditaruh panik di luar saja gitu ya. Atau mungkin berdekatan atau berdampingan atau berjejeran ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya struktur bisa membuat hal-hal yang semacam itu ya. Di bawah ada podium di atasnya langsung bangunan itu bahkan seperti bangunan di langkai gitu ya oleh towernya di atasnya itu bisa di bawahnya. Ini otomatis KDP-nya menjadi kecil gitu ya. Jadi kan ada yang digunakan lantai dasarnya itu digunakan bisa untuk bangunan itu. Kemudian yang jembatan atau dua tower gitu misalnya itu dihubungkan itu akan menjadikan perbandingan T dan L ya T itu tinggi bangunan L lebar bangunan itu akan menjadi lebih gemuk gitu ya jadi gemuknya bukan gemuk yang tidak sehat ya tapi gemuk sehat yaitu perbandingannya kalau menurut penelitian bangunan berlantai banyak itu sekitar lima sampai tujuh perbandingannya antara T dan L jadi ini banyak-banyak bangunan tinggi seperti kalau Anda lihat menara Petronas itu ya semacam ada jembatannya juga itu konstruksinya itu untuk menghindari efek angin ya efek angin atau mungkin beban lateral ya beban gempa dan sebagainya dengan adanya jembatan itu sekaligus memperkuat struktur ya dua tower itu dijadikan satu ya kopel namanya itu juga akan memperkuat struktur ya itu tentang struktur terima kasih ya ya terima kasih ya jadi jelas ya tadi dan ingat ya di dalam mata kuliah ini aneks itu harus dalam satu unit tersendiri tidak di bawahnya tidak di dalamnya bedakan antara podium dengan desain aneks ya jadi aneks itu adalah bangunan yang terpisah di dalam towernya masalah dia diletakkan di atas basementnya itu masalah lain sehingga yang kita maksudkan adalah bentang lebarnya di aneks gitu ya seperti itu oke sudah jelas ya seperti ini dan building coverage-nya insya Allah cukup ya sudah dihitung kemarin jadi kalau Anda pakai 50% 300 berarti Anda building coverage-nya 1.500 kalau Anda itu FAR-nya itu tempat setengah 13.500 dikurangi aneks 10% ya maka Anda hanya membutuhkan tower itu 12.500 12.500 itu kalau Anda mengambil yang 1.500 dikurangi aneks maka itu masih cukup untuk 10 lantai jadi itu kemarin sudah di skenario seperti itu sehingga aneks itu tidak menjadi bagian di dalam towernya karena itu memang ada maksud tertentu untuk mengkombinasikan sistem struktur tetapi di sisi lain untuk menyederhanakan seperti itu ya oke kemudian yang lain ini apa Pak saya bertanya apa ini permisi Bu Pak saya ingin bertanya juga menggunakan plan tertanam dengan menggunakan struktur beton untuk kursus roof garden berapa besar risiko kegagalan struktur ini malah struktur yang yang ditanyakan jadi yang modulernya tidak ada pertanyaan sudah jelas semuanya oke ini yang struktur ini Pak ini tidak apa-apa karena mumpung ketemu para ekspor di bidang struktur ini menggunakan plan tertanam dengan menggunakan sistem struktur beton dengan konsep roof garden seberapa besar risiko kegagalan struktur karena akar atau kelembaban ataukah harus menggunakan struktur frame baja monggo Pak Pak ini siapa ini ya Bapak Bujo atau Prof Nur atau Pak Nur Polis jadi kalau ada tanaman itu Pak gimana itu apakah saya mencoba untuk menjawab ya ini yang dimaksudkan menanam pohon di atas atap gitu ya pelat beton ya di atas atap jadi memang prinsipnya apapun itu yang ditaruh di atas atap entah itu tanaman ataupun mesin ataupun kolam renang ya kan dan seterusnya itu jelas akan memberikan beban dan beban itu tentu saja akan dihitung secara spesifik tapi secara umum pengertiannya adalah bahwa akan ada beban pada atap gitu ya sehingga struktur itu yang pasti dihitung berdasarkan itu artinya kolom-kolom bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih rapat jadi alternatifnya akan cuma itu kolomnya menjadi lebih besar atau kolomnya tetap tetapi menjadi lebih rapat jaraknya itu satu yang kedua adalah kalau kegagalan akar struktur karena akar itu kok kayaknya enggak juga ya yang ada mungkin karena kegagalan konstruksi barangkali terdapat apa namanya retak dan lain sebagainya nah oleh karena itu kalau kita lihat secara apa namanya referen kita lihat precedence disitu akan diterapkan konstruksi yang khusus ya untuk tanaman itu satu supaya tidak bocor tentu saja ada lapisan khusus yang kedap air dan yang satunya adalah menjaga agar akar-akar itu tidak tembus bangunan begitu saya pikir bu detailnya ada banyak di internet ini ya mudah-mudahan menjawab ya mas intinya dari aspek strukturnya tadi dengan perkuatan merapatkan atau membesarkan kolom tapi untuk konstruksi silahkan Anda browsing ya ya oke Anda browsing itu ya saya tambahkan bu oh njih mau kok Pak Pak Uud ya kaitannya dengan oke terima kasih tadi saya menguatkan apa yang sudah disampaikan Prof. Nur lalu saya menambahkan sedikit begini jadi kalau Anda melihat pohon ditanam itu struktur pohon itu kan bisa berdiri kokoh itu kan terjepit oleh tanah nah ketika dia ada di tanah yang bebas karena tanah punya ketebalan yang banyak mungkin itu tidak jadi masalah tetapi ketika tanah itu itu harus ada di dak di konstruksi beton tertentu mungkin kita akan tidak mungkin harus membuat ceruk tanah yang begitu banyak bahkan apa media tanam untuk pohon itu juga dicari yang ringan jadi konstruksi pohon itu dikonstruksi tersendiri artinya ada penjepitnya lalu dia akan berdiri sendiri lalu si akar itu akan makan di media tanam media tanamnya dicari bukan hanya tanah tetapi banyak sekali alternatif media tanam itu nah dengan begitu si pohon ini akan berdiri kokoh karena dia itu sudah ditopang oleh sistem yang mengokohkan dia bisa berdiri jadi jangan menggantungkan diri pada pohon itu dijepit oleh situasi tanah itu hampir tidak mungkin kalau Anda menanam pohon yang punya kerindangan tertentu karena kerindangan itu berarti ada urusan ditiup angin dan seterusnya saya kira saya menambahkan pemikiran itu saja terima kasih terima kasih Pak Uud jadi tadi ya Anda termasuk juga pasti sudah berkembang teknologi-teknologi yang disampaikan oleh Pak Uud tadi yang menggantikan fungsi kegak itu tidak berdasarkan kedalaman dan kekuatan tanah untuk menjepit tetapi dengan konstruksi tambahan yang itu merupakan teknologi yang silahkan Anda cari kemudian media yang ada di bawahnya untuk kepentingan memberi nutrisi nanti dicari aja itu bagian dari Advan teknologi yang itu mungkin bisa diunggulkan tadi yang dari Pak Uud terima kasih Pak Uud atas inspirasinya saya pikir itu memecahkan masalah kemudian ada pertanyaan permisi apakah bentuk bentuk moduler harus selalu menyesuaikan bentuk ukuran material pabrik yang tersedia nah kaitannya untuk kepentingan efisiensi dan seterusnya tentu saja saat kita menentukan modul terkecil kita harus punya banyak data mulai data tentang modul aktivitas kemudian multiply-nya untuk kepentingan desain unit-unit kantor sewanya di satu sisi untuk kepentingan building envelope-nya kita harus punya data tentang data-data yang berkaitan dengan dimensi material dari pabrik sehingga nanti ketika Anda mendesain material dari pabrik itu tidak banyak yang terbuang karena potongan-potongannya tidak matching tapi kalau Anda matching maka semua bahan itu akan dimanfaatkan begitu nah itu analisisnya seperti itu jadi dibuat Anda analisis misalnya kalau Anda ternyata di lapangan itu 240 160 ya berarti seperti apa kemudian kalau kaca seperti apa dan seterusnya tapi kaca juga harus ada hubungan ketebalan dan kemampuan tegak dan seterusnya jadi memang Anda harus punya data tentang dimensi-dimensi material di pabrik untuk memastikan pilihan modul Anda begitu ya seperti itu dan menjawab ya Mas Muhammad Mas Rafif salah Mas Muhammad Fatrihan terima kasih ya tadi sudah pertanyaannya bagus sudah ada pertanyaan kalau tidak ada ini sudah asar saya pikir ini adalah break untuk kelas masing-masing setelah ini sesuai jadwal kita sudah masuk pada skematik desain dimana nanti UTS-nya adalah sampai skematik desain dimana skematik desain itu didahului dengan anak eksplorasi strategi idea dan konsep yang silahkan step-stepnya dilihat di sana dan silahkan juga kisi-kisi kisi-kisi di dalam penilaiannya di dalam rubrik penilaian sudah ada di sana apa yang harus ada sudah ada di sana sehingga ini mestinya PR-nya adalah yang ini Anda melakukan analisis modul untuk bisa menjadi dasar mengembangkan denah skematik denah skematik termasuk sistem-sistem skematik Anda memerlukan diawali dengan analisis modul yang analisis modul tidak bisa dibuat kalau Anda tidak punya data tentang karakteristik bahan material infrastruktur alat-alat fitur dan juga berkaitan dengan aspek-aspek yang sifatnya fungsional dan ekonomi itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak-Ibu sekalian terima kasih sudah aktif dan bantu menjawab kalau ada kekurangan saya mohon maaf kalau ada kesalahan mudah-mudahan nanti teman-teman dan Bapak-Ibu semua bisa merevisinya ke depan saya mohon maaf kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh